Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini Saya update ya untuk S912A95X Tentunya teman-teman Disini sudah menggunakan Trevisi24 meskipun memang agak telat ya Saya update untuk A95X ini Namun tidak jadi masalah teman-teman Intinya kita update lagi ya Untuk A95X Nah disini sudah menggunakan Kernel 5.4.214 Plipi teman-teman Itu saya ganti dikarenakan Sebelumnya menggunakan 5.4204 itu Bermasalah di instalasi IMMC Nah jadi sekarang saya sudah update dan memang Terkenal jika kita menggunakan Plipi itu Sangat responsif teman-teman Jadi sama seperti sebelumnya Yang di awal-awal itu menggunakan 5.4.128 Sekarang saya upgrade ke 214 Yang sama-sama Plipi tentunya Nah baik teman-teman disini saya install ya Ada bandwidth HD tentunya Untuk monitoring client Untuk monitoring client teman-teman Meskipun disini sudah menggunakan Adwar Home DHCP Akan tetapi client masih bisa dimonitor Di bandwidth HD tentunya Nah baik seperti biasa Masih tetap saya ikutkan untuk net monitor Dan disini bisa kita lihat juga Adwar statnya teman-teman Sudah berfungsi dengan baik Disini ada DHCP Bisa kita lihat DHCPnya disini ya Jika seperti ini Berarti DHCP sudah di handle oleh Adwar Home teman-teman Kemudian di bagian pengaturan client juga Tentunya disini sudah terdeteksi sebagai DHCP ya Untuk yang terdeteksi sebagai ARP itu Biasanya modem teman-teman Seperti itu Nah disini saya menggunakan modem T3 ya T3 handphone menggunakan Interface T3 Maka terdeteksi sebagai ARP teman-teman Jadi seperti itu Untuk bagian penyaringan silahkan teman-teman tambahkan Sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya Intinya yang sekarang saya rasa sudah cukup lah Seperti ini teman-teman Kemudian di bagian Pengaturan DNS ya Disini untuk pengguna Inject selain daripada Open Class Itu juga langsung bisa berfungsi Karena sudah dimasukin disini teman-teman Untuk DNS Google Dan pengguna Open Class tentunya juga Langsung berfungsi karena sudah ada DNS Open Classnya disini Nah baik sampai disitu Untuk penjelasan aduar home ya teman-teman Selanjutnya kita Kesini di file manager saya sudah update Menjadi versi 2.4.8 Yang sebelumnya 2.4.7 Itu sudah di update ya Ke yang terbaru sekarang teman-teman Kemudian di bagian lain sama ya Amlogic Service masih tetap ada Untuk penginstalan ke internal memory sudah Lumayan mendukung banyak ya teman-teman Perangkat Namun untuk pengguna A95X Tinggal pilih disini next box A95X A2 Seperti itu ya Untuk penginstalan ke IMMC nya Kemudian di bagian CPU setting ya Untuk teman-teman yang Mendapatkan speednya Tidak maksimal Itu dipengaruhi oleh Settingan performa untuk Processor teman-teman Jadi disini Ada 2 ya Nah disini tinggal teman-teman isi 5000 500 ribu ya Kemudian Saya sih Langsung setting aja ke performance teman-teman Nah bukan berarti kita memilih performance itu Akan bekerja terus menerus Untuk Processor tidak Akan tetapi dia bekerja sesuai dengan kebutuhan Akan tetapi pada saat dia dibutuhkan memang bekerja Pasti Bekerjanya 100% teman-teman Seperti itu ya Jadi tidak setengah-setengah Dia langsung bekerja secara full Meskipun Itu tidak on time ya Itu sesuai kebutuhan saja Nah baik Kita lanjut lagi Di bagian modem Tidak ada yang berubah Teman-teman Kecuali net detector Untuk Pengguna net detector ya Saya sudah isi Sebagian disini Untuk restart networknya User scriptnya User scriptnya Saya sudah isi Untuk pengguna modem LTE 4.220 sih Tinggal Modem yang lain Tinggal diganti saja disini teman-teman Kemudian di bagian service Masih tetap seperti biasa Untuk APE disini Memang lengkap seperti ini teman-teman Ada Acer Plus Paswal Nah di bagian paswal Saya perlu Jelaskan dulu Untuk di bagian update disini Sebaiknya jangan di update Untuk Xray Xray Ini adalah Xray Yang support WSS ya teman-teman Makanya disini Sudah ada versi terbaru Yaitu 160 Itu tidak usah di update Karena ini Support dengan WSS Kecuali jika tidak ingin Menggunakan WSS ya Silahkan di update teman-teman Baik Untuk open class sendiri Dari dulu sudah support WSS ya Tinggal Centang untuk Bagian konfigurasi meta Disini Seperti ini Ini sudah berfungsi Untuk WSS ya Seperti itu teman-teman Sedangkan disini Sudah menggunakan Open class yang terbaru Yaitu versi 45.59 Nah untuk bagian Version update Ini juga jangan di update Di bagian meta ya Jika ingin menggunakan WSS Namun jika tidak Silahkan di update teman-teman Bisa kita lihat disini Ini Ada New ya Berarti mendeteksi Bahwa ada yang Ada updatean lah Seperti itu Baik Kemudian di bagian lain Ada XDRM LiberNet Masih tetap Seperti itu teman-teman Tidak ada perubahan Tidak ada update juga Dan selanjutnya Disini untuk setting Adguard home ya Nah jika sebelumnya itu Adguard home nya Menggunakan port 53 Karena memang Di konfigurasi Lama Saya paksakan Untuk menghandle Port 53 Nah sekarang Saya kembalikan Key default teman-teman Jadi sudah menggunakan Port 1745 Dan Untuk open Wrt nya sendiri Sudah dikembalikan Ke port 53 Seperti itu ya Kemudian Apa namanya Di versi sebelumnya itu Ini lupa Saya saya jelaskan ya Adguard home Bermasalah di bagian Client Disini teman-teman Untuk Beranda ya Client tidak terdeteksi Yang terdeteksi Hanya localhost Namun sekarang Sudah di fix juga Sudah bisa mendeteksi Client di Halaman beranda Baik kita lanjut Tadi di bagian service Masih seperti biasa ya Nah disini ada Speed limiter Teman-teman Nah ini adalah Speed limiter Terbaru ya Yang Saya racik Seperti ini teman-teman Jadi sudah support Blocking make Make address IP address IP segment Dan IP rank tentunya Eh masih ada satu IP split ya Saya tidak tulis disini Teman-teman Maksudnya IP split itu bisa Memisahkan Misalkan 1.1 Tiba-tiba 1.3 Ya Seperti 1.6 Tidak berurutan ya Jika berurutan Tinggal Masukkan IP rank ya Teman-teman Seperti ini 100 sampai 200 Itu Akan kena Blocking Atau kena limitasi Jika Single juga bisa Teman-teman Atau sekali Make address Juga bisa ya Support Nah kan tetapi Untuk Yang bertanya Tentang Whitelist Sebenarnya sudah ada Whitelist Teman-teman Tinggal isi dengan 0 Masukin IP Yang ingin di Whitelist Kemudian Limitasinya Diberi 0 Jika diberi 0 Itu akan menjadi Unlimited Jadi jangan salah pahan Bukan berarti 0 Itu tidak bisa Browsingnya Justru itu adalah Whitelist Teman-teman Nah baik Disini masih ada Terminal Dan 0 Tentunya Nah seperti ini Yang saya jelaskan tadi Pada saat digunakan Loadnya itu Memang Semua full ya Teman-teman Bisa kita lihat Disini langsung Full semua Tapi ini hanya Untuk memberikan Respon Kepada program Yang dibuka Jika sudah terbuka Seperti ini Itu tidak akan Terus menerus Menjadi 15-12 Megahertz Teman-teman Bisa kita buktikan Dengan Menggunakan H-TOP Nah pada saat Membuka Itu akan Bekerja secara Full ya Bisa lihat disini Teman-teman Kembali Normal Seperti itu Itu hanya Settingan Biar Respon Pada saat Membuka Halaman lain Nah oke Kita lanjut Di bagian interface Tidak ada yang Berubah Teman-teman Sama Seperti biasa Hanya ada Tambahan Band H-D Disini Dan tidak perlu Disetting Ini sudah Saya setting Sendiri Sudah saya Defaultkan Settingnya Kecuali Jika menggunakan IP lain Teman-teman Jadi misalkan STB nya diganti IP ya Misalnya 2.1 Nah disini Harus ganti Menjadi 2.0 Slash 24 Jadi seperti itu Teman-teman Bisa dilihat Aman Lancar Menggunakan Kernel Clippy ini Oke Terima kasih banyak Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax